Mengenalkan dan memasarkan produk industri kecil dengan jangkauan yang lebih luas, kini sangat mungkin dilakukan oleh para pelaku industri kecil di Kabupaten Kuningan, seiring dengan perkembangan teknologi era digital semakin pesat. Terkoneksinya jaringan internet hampir seluruh desa di wilayah Kabupaten Kuningan, peluang bagi para pelaku industri di daerah ini untuk melakukan berbagai inovasi melalui pemanfaatan teknologi berbasis digital. Apalagi ditunjang dengan alat komunikasi canggih yaitu smartphone atau telepon pintar yang memungkinkan pelaku industri kecil menengah untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi pendukung pengembangan industri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku industri. Berbagai aplikasi penunjang pengembangan industri kecil menengah bisa diunduh melalui penyedia aplikasi seperti di Playstore yang tertanam dalam smartphone dengan mudah pelaku industri melakukan instalasi aplikasi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan. Itu hanya sekilas gambaran kecil bahwa pelaku industri kecil menengah khususnya di Kabupaten Kuningan sudah saatnya melalui teknologi informasi. Pengembangan informasi melalui pemanfaatan smartphone tidak hanya berorientasi mengenalkan dan memasarkan produk, namun kedepannya pelaku industri diharapan mampu melakukan inovasi lebih optimal dalam pemanfaatan teknologi berbasis digital untuk membangun jejaring informasi dengan berbagai pihak. Misalnya soal permodalan, kerjasama industri, kemitraan, dan banyak hal bidang lain termasuk memberikan gambaran informasi melalui website atau blog serta media sosial. Secara sederhana mungkin saja sudah mulai dilakukan oleh para pelaku industri, namun tampaknya perlu dilakukan secara konsisten serta terarah untuk menjangkau target tasaran pengembangan industri. Oleh karena itu, pembangku kepentingan harus terus mendorong khususnya pelaku industri menengah agar mampu membangun komunikasi dan informasi secara komprehensif terkait pengembangan industri melalui pemanfaatan teknologi berbasis smartphone. Melalui pemanfaatan smartphone, pelaku industri kecil di Kabupaten Kuningan diharapkan mampu memberikan gambaran perkembangan industri kepada pihak-pihak berkepentingan di antaranya instansi terkait lembaga permodalan, mitra industri, serta pihak-pihak lain termasuk konsumen yang membutuhkan informasi produk industri kecil bersangkutan. Persoalannya itu kembali kepada sumber daya manusia pelaku industri kecil menengah yang harus terus didorong melalui pelatihan-pelatihan dalam pengembangan industri berbasis pemanfaatan smartphone. Misalnya dalam soal membuat konten blog dan lain sebagainya. Sehingga mereka lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan industri kecil di daerahnya yaitu dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital melalui perangkat smartphone.